Ada tiga wajib melawan COVID-19 Ingat, iman, aman, dan imun Berbanyak doa, jangan lupakan ibadah Wajib pakai masker, wajib jaga jarak Hindari kerumunan, wajib cuci tangan Yuk olahraga, istirahat yang cukup Iman, aman, dan imun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Mengingatkan masyarakat untuk waspada Dan mengantisipasi bencana hidrometeorologi Yang diprediksi terjadi pada penutupan tahun 2020 Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari di Jakarta Sabtu 14 November Menjelaskan fenomena lanina Yang dapat meningkatkan akumulasi curah hujan Bulanan di Indonesia Diprediksi akan mencapai puncaknya Pada November dan Desember Bahkan berlanjut hingga awal tahun 2021 Kalau dilihat dari data historis Dilihatkan bahwa ketika lanina ini Masih berlangsung di bulan November-Desember Daerah yang paling besar peningkatan curah hujan Dibandingkan rata-rata nya adalah Di bagian tengah dan timur Bulanan Indonesia Seperti di Kalimantan bagian temur Sebagai solusi Maluku dan sebagian Papua Berdasarkan kajian data historis BMKG Periode lanina ini ada kecenderungan peningkatan siklon tropis Yang terjadi di Laut Cina Selatan dan Pasifik bagian Barat Baik itu skala intensitas maupun frekuensinya Oleh sebab itu Perairan sekitar Sulawesi, Maluku, dan Papua Tentu akan mendapatkan dampak atau potensi gangguan cuaca yang lebih tinggi Ketika periode lanina ini Hingga pertengahan November ini BMKG menganalisis hampir 50% wilayah di Indonesia Sudah memasuki zona musim penghujan Dari Jakarta, Sudiarto Purnama Kantor Berita Antara Mewartakan Terima kasih telah menonton!